hai 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 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Sela kali ini kita akan membuat tutorial yang lagi viral itu yaitu monface disini kita akan membuat tutorialnya itu dengan aplikasi CapCut seperti biasanya tapi terlebih dahulu kalian masuk dulu ke browser yang ada di info kalian untuk mendownload gambar lemonnya kemudian kita masukkan dulu di pencarian ya disini kita menggunakan aplikasi Chrome terserah kalian menggunakan aplikasi apa kita klik di pencarian ini seperti ini lunaf moon kemudian tanggal lahir kalian kemudian karena disini tanggal lahir pas di 93 ini bulannya itu bulan 30 ataupun cuma garis doang jadi salah terpaksa jadi ambil gambar lain aja disini gam kita atur aja 92 aja ya kemudian kita cek di bagian ini lunaf kalender karena tadi saya udah lihat di 93 itu 23 terus Maret di bagian 1993 itu bulannya cuma segaris doang jadi kita pilih ini nah ini untuk downloadnya kalian bisa tahan lama di bagian fotonya kemudian download gambar udah selanjutnya kita masuk ke bagian atur masukkan gambar satu lagi kemudian kalian bisa gunakan foto doi kalian atau siapa aja deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia moon kalender kemudian klik aja bagian unduh gambar udah jika sudah disini kita bisa pilih selanjutnya karena di cap card itu ada dua versi ya ada versi pertama itu versi bulannya tidak bergerak sama sekali itu gampang aja seperti biasa tinggal kita tambahkan overlaynya tapi ada juga yang versi bulannya bergerak nah jika bulannya itu bergerak kalian harus masuk lagi ke browser kemudian kalian bisa pilih di pencarian ini abaikan suara ayamnya di sini remove bg nah ini di atas jika sudah klik aja yang paling atas remove image untuk background nah jika sudah upload fotonya kemudian kita upload foto bulannya nah dia akan terhapus seperti ini untuk latar belakangnya nah ini kurang rapi kalian bisa pilih edit kemudian ini kita bisa hapus ini oke udah cukup lah jika sudah kita klik icon simpan kemudian unduh kemudian unduh aja nah jika sudah kita masuk lagi ke remove bg satu lagi karena ada satu foto lagi kita pilih yang paling atas kemudian kita bisa pilih di bagian upload foto pilih yang belum kita edit ya ini belum separuhnya nah ini hancur lagi ya guys tidak bisa dihapus jadi kalian bisa pilih edit kemudian kalian rapikan sendiri sebenarnya di sini metode ini bisa kalian gunakan di piece art juga boleh jika kalian teliti lebih baik hapus yaitu di piece art aja nggak terlalu rapi nggak apa-apa nanti kita menggunakan background warna hitam oke kemudian kita simpan kita download aja dulu nah jika sudah kita bisa masuk ke aplikasi cap card nya terlebih dahulu kalian udah punya dulu untuk lagunya selanjutnya kita bisa pilih track baru kita tambahkan dulu untuk background hitamnya dari video stop pilih pilih format dulu pilih 9 banding 16 kita putar aja kemudian kita bisa tambahkan audio dulu lalu lalu ekstrak aja dari lagunya disini selamatkan karena lagunya itu copyright dan untuk watermarknya jangan lupa dihapus atur background hitamnya sampai ke akhir lagu oke oke jika sudah kita bisa pilih tambahkan overlay klik tambah overlay oke tambahkan aja tambahkan aja gambar bulannya letakkan di atas seperti ini ini tarik hingga ke akhir video tambahkan overlay lagi pilih bulan satu lagi nah seperti ini untuk ukurannya atur aja sesuai dengan kalian jika sudah ini kita pilih begini sampai ke akhir video juga terakhir kita masukkan teks liriknya pilih audio pilih hapus audionya selanjutnya tambah di klik di bagian gabungkan pilih yang overlay atur aja teksnya disini untuk bulannya kalian bisa atur besar kecilnya nah jika kalian ingin simpel ini sudah selesai sebenarnya seperti ini aja tapi jika bulannya ingin bergerak kalian harus atur lagi di bagian berikutnya pilih tambahkan overlay eh sorry klik keyframe kita bisa geser disini juga di keyframe kan dulu selanjutnya geser tambah keyframe kemudian geser ke bagian edit pilih putar sebanyak tiga kali atau empat kali juga boleh karena sesuai dengan posisinya tadi dan ini juga pilih keyframe kemudian putar sebanyak tiga atau empat kali udah dia akan seperti ini hasilnya tapi tidak jika ingin lebih smooth ini kita hapus di dulu ini juga kita bisa kasih keyframe di tengahnya di akhirannya juga disini juga nah coba kita putar disini tiga kali atau empat kali coba kita play apakah lebih smooth nah jadi kalian bisa letakkan aja keyframe nya itu di tengah lalu putar aja jadi dia akan lebih smooth atau lebih pelan seperti ini oke untuk di bagian editnya disini di bagian akhir aja dia lebih smooth aja seperti itu tapi kalau dekat ini dia agak putarnya terlalu cepat nah ini pelan aja seperti ini oke ini udah selesai gampang aja cara buatnya oke kita cek dulu hasilnya tapi disini saya lamur sebagian lagunya jelas copyright oke seperti ini hasilnya nah jika sudah kita bisa simpan aja seperti ini tingkatkan bingkai tingkatkan resolusinya kita klik ikon panahnya nah semoga tutorialnya bermanfaat dan kalian suka sampai jumpa di tutorial selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum 안녕 isang aku arem daun nikimi joe nikimi joe terima kasih terima kasih Terima kasih.